Pikir, pesta seperti apa yang kita bisa berjarak-jarak? Di saat kita pesta ini biasanya kan ketemu teman, hai gitu ya Ketemu sanak, saudara, segala macem yang mungkin dari luar kota Jadi kayak kangen, jarak seperti apa yang kita harapkan? Nggak ada kontrolnya Jadi kalau misalkan hanya mengandalkan pada kebijakan Walaupun kebijakan tetap punya kapasitas yang besar sekali Untuk kembali menarik orang, menerapkan protokol kesehatan ini Namun penegaknya juga harus ada dong di situ Jangan sampai kebijakannya udah bagus Tapi penegakannya tidak baik Dalam artinya tidak dimonitoring, tidak dievaluasi Akhirnya jauh lah arang dari api ya Jangan dipikir bahwa orang yang sudah divaksin tidak bisa tertular Karena tidak ada satupun vaksin yang betul-betul bisa 100% Melawan virus Mencegah penyakit tertentu Nggak ada Mungkin ini pasti tahu ya, pasti pada dengar nih Ada sampai istilah untuk orang yang UN disebut tadi itu adalah covid free Jadi orang yang terlalu panik Ya, orang yang terlalu panik dengan covid ini disebut covid free Padahal sebetulnya yang idealnya di situasi pandemi Darurat ini ya orang menuruti apa rekomendasi pemerintah kan ya Nah, kelompok orang yang mematuhi rekomendasi pemerintah ini disebut orang yang covid free Atau orang yang terlalu panik dengan covid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast langgam referensi orang awal Hari ini kita akan ngofi, ngobrol, inovasi Bersama seorang dosen muda yang sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi kita Yaitu Bapak Ahmad Hidayat Dia adalah seorang dosen yang kesehariannya bekerja di Universitas Andalas Khususnya Fakultas Kesehatan Masyarakat Selamat datang Bapak Hidayat Selamat datang Uni Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Oke Baiklah Bapak Ahmad Hidayat ini Kampungnya dari Jambi ya Pak ya Betul Tapi karena memang sudah beraktifitas di Sumatera Barat Khususnya Padang Akhirnya jadi orang Padang ya Pak Jadi orang Minang ya Jadi orang Minang gitu ya Oke Keseharian beliau beraktifitas di Fakultas Kesehatan Masyarakat Tentunya banyak hal yang berhubungan dengan masyarakat Betul Baik dari segi promosi kesehatan dan lain sebagainya Kalau kita lihat kondisi sekarang ya Pak Kan sebelumnya kita sudah berada pada kondisi new normal Kondisi baru yang mengharuskan kita untuk beradaptasi dengan virus corona gitu ya Tapi kenapa akhir-akhir ini yang terjadi adalah Masyarakat sudah acu Maksudnya masyarakat sudah tidak peduli lagi dengan yang namanya corona gitu ya Malah mereka berpikir corona sudah menjadi sahabat mereka Jadi mungkin sudah kebal atau bagaimana Menurut Bapak Dayat Dari segi kesehatannya Apakah sebenarnya kondisi tersebut melanggar dari prokes yang memang sudah diterapkan oleh pemerintah Bagaimana menurut Bapak Betul Kalau kita lihat dulu di awal Kita kan gak ngerti ya dengan protokol kesehatan Jadi kita di awal-awal masih yang Masih males pakai masker Masih males jaga jarak Masih suka keluar rumah dan sebagainya Karena kita masih hidup dengan tatanan normal yang lama Kemudian lahirlah nih ya New normal Kita diharapkan oleh pemerintah Supaya menekan laju Kasus baru Kita diajarkan dengan protokol kesehatan Disitulah tadi pakai masker Jaga jarak dan sebagainya Tapi karena udah anniversary ya Pandemi di Indonesia Udah satu tahun Akhirnya masyarakat mungkin merasa bosan Atau merasa sudah aman-aman saja Sehingga yang tadinya new normal itu udah dilupakan Jadi seolah-olah kayak Ingin kembali neo normal gitu ya Iya neo normal Neo normal alias mau normal kembali Seperti dulu waktu belum ada corona Padahal kan sekarang kondisinya justru Keadaan belum membaik Walaupun ada vaksin belum tentu Itu akan menekan laju Kasus baru Karena sebetulnya Tetap saja yang paling utama itu adalah Protokol kesehatan Nah tapi yang kita lihat sekarang Seperti yang tadi Uni bilang ya Bahwa masyarakat itu kok kenapa Seperti sudah lupa ya Ya atau mereka sudah kebal gitu ya Betul merasa sudah kebal Padahal sebetulnya enggak Kita masih hidup dalam tatanan yang baru ini Masih harus pakai masker Masih harus jaga jarak dan sebagainya Tetapi mungkin orang sudah Sudah mengabaikan ya Karena banyak Mungkin banyak faktor Apakah memang sudah bosan Atau merasa sudah aman Atau faktor-faktor yang lain Begitu Ya karena kita lihat kondisinya sekarang Apalagi misalnya di tempat Yang sering terjadi gitu ya Di kehidupan tatanan masyarakat Khususnya contohnya adalah Kasusnya misalnya orang pesta ya Orang pesta Mereka memang Ya berale gitu ya Jadi walaupun sebenarnya disediakan ya Cuci tangan di depan ya Tapi misalnya pengaturan suhu Kemudian jarak Pengaturan jarak yang tidak Tidak lagi semestinya gitu ya Kan akan sulit bagi kita untuk Apa namanya Menerapkan protokol kesehatan Menurut Bapak Dayat Apakah misalnya Perlu enggak misalnya Kebijakan dari pemerintah Ataupun yang melahirkan aturan-aturan Atau sanksi Bagi Orang-orang yang melanggar Protokol kesehatan itu Bagaimana Supaya bisa patuh lagi gitu ya Bagaimana supaya patuh lagi gitu Nah jadi kalau di kesehatan masyarakat itu Dun sana langgam Ada namanya teori Lawrence Green Ini teori paling populer banget lah Kalau di kesehatan masyarakat Jadi ada tiga faktor sebetulnya unik Yang bikin orang Mau menerapkan suatu perilaku Yang pertama itu faktor predisposing Yaitu faktor yang melekat di diri kita nih Pendidikan Agama Pengetahuan Umur Jenis kelamin itu semua adalah faktor yang melekat Itu faktor yang pertama Predisposing Yang kedua adalah faktor enabling Faktor enabling ini adalah faktor yang memungkinkan terjadinya perilaku tadi Jadi kita udah tahu ya Kan tadi pengetahuan Faktor pertama ya Kita sudah tahu Kita sudah setuju Untuk menerapkan protokol kesehatan Tapi gak ada fasilitasnya Gak ada masker Atau masker sulit kita beli Mahal Gak ada tempat cuci tangan Gak ada wastafel Di tempat-tempat umum Itu yang enabling Yang kedua Jadi sarana dan prasarana Adalah faktor yang penting banget Dan yang ketiga Ini adalah yang uni singgung tadi sedikit Adalah faktor reinforcing Atau faktor yang menekankan Menguatkan Termasuk kebijakan Termasuk kebijakan Iya kebijakan Maksudnya kalau kita bicara hukum itu Baik itu perangkat hukum Ataupun penegak hukum ya Jadi ada orangnya Ada kebijakannya gitu Nah kebijakan itu salah satu tool sebetulnya Supaya kita bisa Kembali ya Kembali menarik masyarakat Supaya ayo Terapkan lagi protokol kesehatan Betul memang Dan memang Kalau dalam ilmu promosi kesehatan Strategi utama Yang digincarkan oleh WHO Ataupun Kemenkes Itu yang nomor satu adalah Healthy public policy Jadi memang harusnya ada Kebijakan-kebijakan publik Yang berwawasan kesehatan Salah satunya kan Ini protokol kesehatan ini ya Termasuklah Kalau misalkan orang Kalau di Padang Saya belum pernah lihat Tapi kalau di tempat lain Misalkan ada orang yang Gak pakai masker Hari ini ya Kalau waktu-waktu yang lampau Mungkin Ada punishment Ada penindakan ya Kalau sekarang kok Kayaknya Acu aja Balik lagi ke contoh Barale tadi Saya lihat memang ada Washtafel di depan Di sebelah tempat amplop Tetapi saya gak melihat Semua orang dipastikan Mencuci tangan Itu baru cuci tangan Kemudian Pengaturan suhu Pengaturan suhu Apalagi gitu ya Dan yang paling kacau Saya mikir Pesta seperti apa Yang kita bisa berjarak-jarak Di saat kita pesta ini Biasakan ketemu teman Hai gitu ya Ketemu sana Anak saudara segala macem Yang mungkin dari luar kota Jadi kayak kangen Jarak seperti apa Yang kita harapkan Gak ada kontrolnya Jadi kalau misalkan Hanya Mengendalkan pada kebijakan Walaupun kebijakan Tetap punya Apa ya Kapasitas yang besar sekali Untuk kembali Menarik orang Menerapkan protokol kesehatan ini Namun Penegaknya Juga harus Ada dong disitu Jangan sampai Kebijakannya udah bagus Tapi penegakannya Tidak baik Dalam artinya Tidak dimonitoring Tidak dievaluasi Akhirnya Jauh lah arang dari api ya Tapi mungkin Dilema juga ya Bagi pemerintah Misalnya khususnya Mungkin ya Kayak khususnya tadi Kasusnya Barale Itu kan hak semua orang Gitu ya Tapi di sisi pemerintah Juga punya Punya aturan Ataupun mereka juga punya Apa namanya Semacam Dalam tanda hal kutip Mungkin juga mereka harus Ya membantu pemerintah Untuk menekankan Protokol kesehatan ini Harus bener-bener Dijalankan Gitu ya makanya Nah sebetulnya Kalau kita bicara Ini kira-kira Melanggar HAM Apa enggak Salah satunya Kayak Barale Dan lain sebagainya Semualah Semua kegiatan-kegiatan Yang cenderung melanggar Protokol kesehatan ya Uni Kita bisa lihat Sebetulnya kan sudah ada Undang-undang tentang Penanggulangan wabah ya Salah satunya adalah Orang Atau lembaga Atau kelompok orang Yang Mengganggu Pemerintah Dalam upaya Mengendalikan Penanggulangan wabah ini Bisa ditindak gitu Artinya sebetulnya Sudah kuat ya Landasannya Pijakannya udah kuat Tapi kok Praktiknya Monitoringnya Pelaksanaannya Evaluasinya Kok kayaknya Belum menurut saya pribadi Belum terlalu maksimal Buktinya ya Kita bisa lihat sekarang Tempat-tempat makan Walaupun jamnya dibatasi Kok jarang ya Walaupun sudah dicorek-corek tuh Bangku-bangku Ini boleh duduk Ini gak boleh Tapi tetap aja Gak ada tuh Orang tetap aja Duduk di coretan itu Gitu kan Nah siapa yang harusnya Melakukan itu Nah karena gini Kalau kita bicara tentang Protokol kesehatan Atau new normal ini Tetap kan yang melakukan itu Masyarakat Ujung tombaknya itu masyarakat Masyarakat kalau dibiarin Sendiri Mengadopsi sesuatu yang baru Dan jauh dari Kebiasaan lamanya Kok kayaknya sulit Harusnya memang didampingi Nah bentuk pendampingan tuh Mungkin ada yang persuasif Mungkin ada juga sesuatu yang Bersifat depresif ya Dalam artian ditindak Diberi punishment Dan lain sebagainya Begitu Jadi memang sebenarnya Adalah Dari segi Kebijakan mungkin Pemerintah sudah Dalam kata Ideal gitu ya Sudah ada Sudah ada aturan gitu ya Dan itu sangat memang Sudah ideal Tapi pada prakteknya Itu yang memang perlu Penekanan khusus gitu ya Tidak hanya ketika Tidak hanya ketika Apa namanya Masyarakat dibiarkan Menjalankan protokol kesehatan sendiri Karena memang Sebenarnya Itu lagi mungkin tadi Pak Dayat Dari segi Apa namanya Kesadaran yang diberikan Mungkin juga berpengaruh terhadap Apa namanya Tingkat pendidikan Masyarakat mungkin ya Karena memang Ketika Masyarakat yang berpendidikan Jauh lebih tinggi Dibandingkan dengan Masyarakat biasa Mungkin memang Akan ada perbedaan Perlaku Kira-kira menurut Pak Dayat gimana? Benar Itu tadi yang saya singgung di awal Bahwa salah satu faktor yang utama Yang pertama kan Faktor predisposing ya Nah faktor ini Adalah faktor yang melekar Salah satunya pendidikan Kita bicara mungkin Semacam stratifikasi sosial Diferensiasi gitu ya Dan segala macamnya lah Bahwa memang masyarakat kita ini Sangat heterogen gitu ya Punya latar belakang beda-beda Punya kesibukan Atau Aktifitas yang berbeda-beda Jadi kadang-kadang Kalau misalkan Kebijakan dibuat terlalu spesifik Mungkin Gak bisa gitu kan Nah ini udah dibuat Kebijakannya yang general Pake masker semua Bisa ya harusnya Jaga jarak Ya diupayakan untuk bisa Tidak berkerumun Diupayakan untuk bisa Jadi kalau Seperti sekolah aja lah Sekolah dibuat nih Pake dua sif ya Jadi ada sif pagi Sif siang Atau sif minggu pertama Sif minggu kedua gitu kan Supaya tidak numpuk Artinya 50% 50% Itu kan bentuk Institusi Kelompok Atau Ya semua setting Menyesuaikan protokol kesehatan Yang general tadi Supaya bisa diterapkan Di konteksnya Mereka masing-masing gitu loh Jadi kalau misalkan Memang pendidikannya Jadi salah satu kendala Mungkin porsi perubahannya Dibuat berjenjang Jadi pertama mungkin dia Kita buat Maksudnya mereka Kita buat supaya Bisa patuh dulu Dengan yang tiga tadi Pake masker Jaga jarak Dan juga Tidak berkerumun Misalkan gitu Jadi kita bisa Membuat Tahapan-tahapan perubahan itu Nah ngomongin Tahapan perubahan ini Jadi ada yang namanya Teori TTM ya Bukan teman tapi musrah Tapi trans-theoretical model Trans-theoretical model ini Adalah model yang menyatakan Bagaimana tahapan perubahan perilaku Jadi perubahan perilaku itu Yang pertama kan orang-orang Biasanya kayak kita ya Pertama itu namanya Pre-kontemplasi Yaitu kita gak Pengen Belum ada niat Dan belum Belum ada niat lah Untuk berubah gitu ya Ini tahapan awal banget Tahapan yang kita belum mencari tahu Boro-boro cari tahu Niat aja belum ada gitu kan Nah yang kedua itu namanya Kontemplasi Ini yang paling banyak Kelompoknya di masyarakat Kelompok yang tingkat dua Kelompok yang kedua Yaitu kelompok yang sebetulnya Sudah ada niat Tapi belum melakukan action Dia masih Sudah berada di tahapan Menimbang Bahwa lebih banyak yang pro Untuk dia lakukan Dibanding yang kontra Pertimbangannya Dan yang ketiga preparation Nah kalau preparation ini Udah mulai beli masker Udah mulai Ada tindakan Ada persiapannya Persiapannya Betul Sebelum akhirnya action Atau tindakan tadi Nah Di anniversary-nya pandemi Di Indonesia ini Mereka udah balik ke Setelah action Ya itu namanya maintenance Mereka kurang memintin Perilaku tadi Ya betul Ya ini ya Kurang memintin Artinya yang udah bagus Saya melihat dulu Di tahun-tahun lalu ya Ini sekitar bulan Agustus September 3 bulan pertama lah ya 6 bulan pertama itu 6 bulan semester pertama Betul Sampai ada Panik buying Dan segala macem Orang borong Masker sampai mahal banget Saya masih merasakan Beli masker Satu kotak 150 itu 100 ribu Sekarang Cuma 25 ribu Udah balik lagi harga dulu Ya betul Nah artinya Dulu itu memang Kita bisa bilang bahwa Kepedulian awareness Dari masyarakat itu udah bagus Ya bagus Tapi di maintenance Gak berjalan baik Sehingga mereka relapse Balik lagi ke Neonormal Pengen normal Tanpa masker Pengen normal Tanpa jaga jarak Gitu kan Itu yang salah Bukan salah Maksudnya Itu yang perlu kita Beri perhatian Untuk diintervensi Gitu loh Ya betul Karena masyarakat ini kan Tadi sudah kita bilang Ujung tombak Berhasil atau tidak Program pemerintah itu Ukurannya jumlah kasus Dan yang tertular Atau menjadi kasus ini Kan masyarakat Jadi kalau misalkan Kita ingin Tidak ada kasus baru Masyarakat ini Yang dipantau Ya betul Tidak hanya pada Apa namanya Kasus yang terjadi aja Yang belum gimana Yang belum gimana Itu kan itu sangat luput Dari perhatian pemerintah Betul Bagaimana misalnya Pandangan Pak Dayat Kalau Apa ya Mungkin ada juga Orang yang terlalu Mungkin dia nervous banget Gitu ya Sampai memang Tidak bisa melakukan Apa-apa Karena ketakutan-ketakutan Yang tidak jelas Jadi kadang Akhirnya menimbulkan Keterbatasan gerak Gitu ya Di dalam Apa namanya Berkegiatan Di masyarakat Bagaimana Apa yang harus Dipersiapkan Atau setidaknya Ada tips lah Yang Sangat sederhana sekali Akhirnya orang memang Bisa berkegiatan Kemana-mana aja Tapi memang kita Tetap aman Di dalam Protokol kesehatan Yang kita lakukan Karena contohnya mungkin Akhirnya Ada beberapa Sekelompok orang Misalnya ya Sampai memang Menghambat dirinya Untuk tidak misalnya Berwisata Kemana Gitu ya Jadi karena memang Ketakutan yang sangat Luar biasa sekali Menurut Bapak Dayat Apa tips yang Sederhana yang bisa dilakukan Akhirnya memang Kita bisa menikmati Liburan Tapi dengan memang Protokol kesehatan Tetap kita lakukan Betul Nah Mungkin ini pasti tahu ya Pasti pada denger nih Ada sampai istilah Untuk orang yang Unisebut tadi itu Adalah COVID-free Jadi orang yang Terlalu panik Orang yang terlalu panik Dengan COVID ini Disebut COVID-free Padahal sebetulnya Yang idealnya Di situasi pandemi Darurat ini Ya orang Menuruti apa Rekomendasi pemerintah Kan ya Nah kelompok orang Yang mematuhi Rekomendasi pemerintah ini Disebut orang yang COVID-free Atau Orang yang terlalu panik Dengan COVID-19 Nah ini kan sebetulnya Ya itu normal sekali ya Di masyarakat itu Akan selalu ada Pro dan kontra ya Dalam suatu Apa ya perilaku Suatu Kebijakan Suatu kebiasaan Dan sebagainya Jadi kalau misalkan Kita bilang bahwa Yang Terlalu panik ini Terlalu panik Sehingga memproteksi dirinya Terlalu berlebihan Ini jelek Enggak juga gitu ya Tergantung pada level mana Sebetulnya Karena kalau misalkan Memang dia Dia merasa Kita kan gak tahu Kondisi kesehatan Tiap orang ya Uni Kalau memang orang tersebut Tahu bahwa Pertahanan imunnya Mungkin gak sebaik orang Pada umumnya Jadi dia mungkin Menjaga Menjaga banget nih Supaya gak kena Jadi dia meminimalkan Aktivitas di luar rumah Sedapat mungkin Kalau keluar pakai masker Bakal Bahkan ada banyak banget ya Orang-orang yang saya ketahui Itu pakai masker Double gitu Dua lapis Dan itu memang Bukan berarti dia tidak baik Sebetulnya kan Karena mungkin dia punya Proteksi khusus Anggaplah mungkin di rumahnya Ada lansia Ada anak kecil Yang imunnya belum Sekuat kita Yang usia produktif ini Jadi Itu sebetulnya hanya Ya semacam ini Ini ya Semacam Isu-isu yang biasa lah Di masyarakat itu Suka bilang-bilang Gitu kan Walaupun dasarnya gak ada Sebenarnya Ya betul-betul Ketika orang terlalu disiplin Ya kalau dalam konteks Bersosialisasi mungkin Kurang baik ya Karena dulunya kita Suka kongko-kongko Suka ngobrol-ngobrol Hangout bareng Terus sekarang kita Meminimalkan hangout Nah yang jarang hangout ini Masa dianggap ansos Antisosial Enggak dong Gitu kan ya Karena dia punya pertimbangan lain Gitu Jadi memang Dibalikin pada ininya lah Balikin pada Pribadi masing-masing Karena memang Apa namanya Kebutuhan Permasalahan Tiap orang kan beda-beda Tapi Yang generik tadi Yang Protokol kesehatan Tadi jangan sampai Gak dilakuin Gitu kan Jadi artinya Saya berharap Pemerintah itu punya Terobosan lah ya Inovasi nih Kita ngomongin inovasi Inovasi gimana Cara memonitoring Supaya masyarakat kita nih Di luar sana Semua tatanan Mau di pasar Di kantor Di sekolah Di jalanan Supaya mereka bisa menerapkan Protokol kesehatan yang Generik tadi Yang sekarang 5 ya 5 M ya Jangan sampai jadi 20 M dong Kebanyakan nanti M nya gitu kan Jadi 5 ini aja Harusnya bisa Dipantau Supaya habit tadi Betul-betul kebentuk Karena kalau misalkan Tidak dimaintain Yang tadi kan Nuni Relapse Sayang dong Udah anniversary Terus Balik lagi Ke perilaku lama Nino normal Sayang banget kan Karena memang Selama ini yang terjadi Apa namanya Ya ketika Awal-awal Corona datang Mungkin kita terlalu Sangat Panik Ya panik gitu ya Ketakutan sekali Dan hal-hal Kita menjaga Apapun itu Dan sekarang Malah memang Sebenarnya itu Udah hal-hal biasa Apalagi misalnya Di kampung-kampung Maksudnya mereka Malah gak percaya Adanya Corona Jadi bagaimana Sebenarnya Kita Sebagai misalnya Memberikan informasi Informasi yang memang Apa namanya Yang bisa diterima Masyarakat Secara logika Ternyata bener ya Corona itu ada Betul-betul Karena Bahkan kayak sekarang Kan kita udah masuk Di fase vaksinasi ya Iya vaksinasi Di sana langgam semuanya ya Kita udah masuk Di fase vaksinasi Itu aja Masalahnya banyak banget Iya gak sih Ada orang yang Pokoknya Gak akan mau Dia divaksin Dengan segala Bermakai macam alasannya Atau mungkin Yang karena udah divaksin Mungkin udah merasa Kebal terhadap Corona Saya mau ke sana Ada orang Yang udah divaksin Terus merasa dirinya Fine untuk tidak pakai masker Merasa aman Untuk kembali berkerumun Padahal Kalau kita balik lagi Kenapa vaksin ini Sekarang diadakan Karena situasinya kan Emergensi Iya betul Kan izin penggunaan Yang dilepas oleh Bepom Itu adalah izin Untuk penggunaan emergensi Yang belum 100% Efekasi dari vaksinasi ini Nah kenapa kita bisa-bisanya Maksudnya masyarakat sebagian besar Yang sudah divaksin Bisa-bisanya Merasa dirinya sudah kebal vaksin Padahal Itu adalah vaksin yang belum selesai Dalam tahap pengujian Tapi dilepas Dalam kondisi Darurat Darurat Terus kita bisa-bisanya Merasa bahwa sudah aman Untuk tidak pakai masker Jangan dipikir bahwa Orang yang sudah divaksin Tidak bisa tertular Karena tidak ada Satupun vaksin Yang betul-betul bisa 100% Melawan virus Mencegah penyakit tertentu Tidak ada Jadi kita harus memastikan bahwa Masyarakat ini Supaya bisa Walaupun sudah divaksin Harus ingat dong Bahwa Yang utama itu tetap adalah Menerapkan protokol kesehatan tadi Termasuk Ya pakai masker Jaga jarak Dan tidak berperumun Vaksinasi itu Upaya percepatan ya Supaya membentuk Apa namanya Kekebalan imunitas Heart immunity Jadi kalau misalkan Sudah terbentuk heart immunity Baru kita sedikit lebih aman Kalau sekarang kan belum Sekarang kan baru Baru jalan ya Vaksinasinya Dan itu belum juga berdampak Ininya kita harus menunggu Menunggu dulu Terbentuk imunnya Jadi memang itulah yang Itulah macam-macam Dinamika di masyarakat ya Banyak sekali isu-isu yang Udah divaksin Udah aman Jadi kadang-kadang Pemerintah memang Kerjanya harus keras banget Karena memang ini Situasinya pandemi ya Pandemi itu semua negara Berdampak Dan gak ada yang enggak Jadi kalau kita sampai Lengah sedikit aja Ya mungkin bisa Bisa gawat gitu ya Oke Baiklah Bapak Dayat Mungkin itu Dunsana Langgam Beberapa tips yang Sangat sederhana sekali Gitu ya Bagaimana Kita bisa Hidup di tataran New normal kembali Tapi memang Protokol kesehatan Tetap kita jalankan Yaitu dengan 5M Gitu ya Pak Dayat Terima kasih Bapak Dayat Atas sharing ilmunya Semoga Kita bisa menerapkan Protokol kesehatan Dengan Dengan baik Dan Corona Akhirnya pulang kampung Amin Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi